Terima kasih. Dan bawang merah, dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya, saya dari kelas 2A. Kali ini saya akan mendongeng bawang putih dan bawang merah. Inilah kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berhati lembut. Bernama bawang putih. Namun suatu hari ibunya meninggal karena sakit. Tak lama kemudian ayahnya menikahi seorang janda yang mempunyai anak perempuan bernama bawang merah. Ia seusia dengan bawang putih. Pada awalnya ibu tiri dan bawang merah baik hati pada bawang putih. Namun lama-kelamaan mereka mulai memperlihatkan sifat asli mereka. Ternyata mereka jahat dan selalu menindas bawang putih. Bawang putih disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sedangkan mereka hanya bersantai-santai. Ayahnya sama sekali tidak mengetahui hal ini. Karena ia tak pernah mengadu. Tragisnya kini ayahnya pun meninggal. Kini bawang putih menjadi yatim piatu dan harus hidup bersama ibu dan saudari dirinya yang jahat. Suatu hari ibu bawang putih meminta bawang putih mencuci baju di sungai. Bawang putih cucilah baju-baju kotor ini. Dan berhati-hatilah jangan sampai baju kesayanganku ini hilang atau hanya di sungai. Baik ibu, jawab bawang putih. Saat mencuci tanpa sadar salah satu baju ibunya hanyut terbawa arus sungai. Bawang putih sangat takut dan panik. Karena baju yang hanyut adalah baju kesayangan milik ibu tirinya. Ibunya sangat marah saat tahu hal ini. Hah, apakah ketemu? Baju kesayanganku itu harganya sangat mahal. Apakah kau mampu untuk mengatanya? Cepat cari dan jangan pulang sebelum kau temukan bajuku. Bawang putih berjalan mencuci baju ibunya tidak juga ketemu. Karena Ali sudah mulai gelap, bawang putih hampir menyerah. Dia pun akan pulang. Dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah. Bawang putih berjalan ke rumah itu dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Keluarlah seorang nenek penghuni rumah. Ada apa gadis cantik? Aku sedang mencari baju ibuku yang hanyut. Apakah nenek melihatnya? Kebetulan tadi ketika nenek mengambil air di sungai, Nenek melihat selai baju. Mungkin saja itu baju milik ibumu. Ternyata benar, itu baju milik ibunya. Karena hari sudah mulai malam, Nenek itu menyuruh bawang putih tinggal di rumahnya selama lima hari. Selama tinggal di rumah nenek, bawang putih membantu pekerjaan nenek. Di hari kelima, bawang putih dikasih hadiah sebuah lapu kepada nenek itu. Setibanya di rumah, bawang putih langsung membelah lapu itu. Dan nyata isinya intan permatatan dan berlian sangat banyak. Bawang putih menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sekaligus pertemuan dengan nenek itu. Mendengar cerita bawang putih, Ibunya langsung menyuruh bawang merah tinggal di rumah nenek tua selama lima hari. Namun bawang merah tinggal di sana tidak membantu pekerjaan nenek. Hai nenek tua, bukankah seharusnya engkau memberiku lapu? Mana lapu untukku? Nenek itu kemudian memberikan lapu yang besar kepada bawang merah. Setibanya di rumah, bawang merah dan ibunya langsung membelah lapu itu. Namun yang keluar, berbuluhan kelabang, kalajengking, dan ular berbisa yang menggigit mereka. Mereka pun tewas digigit oleh binatang berbisa itu. Kini bawang putih hidup sebatang karah. Namun demikian, dia sangat disayangi oleh masyarakat di sekitarnya. Dia pun dapat hidup berbahagia. Nah, bapak ibu dan pendengar semuanya, setelah mendengar cerita bawang putih dan bawang merah, kita dapat mengambil pesan bahwa Jangan terlalu tamak dan serakah. Setiap orang sudah memiliki rezeki masing-masing. Selalu berbuat baiklah dalam setiap tingkah laku. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.